Bersambung 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 Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vorit Vanif ya Kali ini kita mau ngetes Mobil dengan pengereman Yang menurut gue Paling Paling seperti itu Maksudnya Paling rendah atau paling Paling jelek, gak tega gue ngomongnya ya Tapi gini Kita, biasanya kalau mobil semakin bagus Piringannya semakin gede Terus juga kalipernya semakin gede Gitu kan, tapi ya wajar Karena emang harga mobilnya bagus, harga mobilnya tinggi Jadi dia mau ngasih Investment yang lebih gede, budget Buat pengereman, itu wajar Tapi kalau mobil semakin murah Semakin diciptakan semakin murah Tentu makin banyak bagian yang dikurangin Salah satunya rem, dan LCGC Ini memang dari segi pengereman Coba kita lihat lebih deket yuk Kita mulai dari Honda Brio dulu Dia cakranya kecil 239,5mm Jadi gak sampai 240mm Karena mobilnya kecil Ya, pengeremannya juga gak butuh yang gede-gede aman Tapi lihat ke belakang dong ini Tromolnya, itu imut-imut sekali Memang sih Yang namanya rem belakang itu Kepakainya gak sampai 30% Cuma 20% sekian Karena yang depan itu, 70% lebih Pengereman mobil itu ada di rem depannya Makanya biasanya Rem depan itu pakai cakram Rem belakang tromol Karena biasanya beban rem belakang itu gak terlalu besar Jadi gak butuh rem yang pakem-pakem banget Dan rem cakram itu Keunggulan dibanding tromol Dia lebih gampang melepas panas Jadi kalau misalkan kita pakai rem-rem terus Misalkan lagi turunan gitu kan Nah, dia tuh gampang tuh buat melepas panasnya Kalau misalkan tromolnya udah panas Terus dia gak bisa buang panas dengan cepet Akhirnya apa? Ngeblong Nah, kalau cakram Itu kalau panas Diinjak makin keras Makin susah Kalau tromol Diinjak Itu dia gak nempel Jadinya duk-duk-duk-duk-duk Kalau misalkan kalian naik mobil Yang belakang masih tromol Terus pas direm Itu bunyi duk-duk-duk-duk-duk Itu segera milipir Dunggu adem baru jalan lagi Jangan dipaksain Bahaya bisa blong kita Ya gitu lah ya Kalau misalkan mesin mogok Gak bisa jalan Kalau misalkan rem adat Ya Begitulah sepertinya Nah sekarang Kita Aila Aila ini sengaja kita pilih Aila yang lama Yuk kita lihat yuk Kalau tadi Brio Itu udah keliatan kecil banget Maka Aila ini lebih kecil lagi Gak cuma piringan yang lebih kecil Tapi lihat Kalipernya pun juga kecil banget Jadi kemampuan dari kedua areh mobil ini Kalian sudah bisa bayangkan lah seperti apa Untungnya karena dia enteng Jadi Beban si remnya itu gak terlalu banyak lah Dan Lihat belakangnya dong Ini mungkin adalah tromol Paling kecil Yang ada di sebuah mobil di Indonesia ya Yang produksi di dalam negeri Terus yang paling lucu dari mobil ini adalah Ya Ini kan mobil gak tua-tua amat ya Artinya dia Masih tahun 2021 tuh masih dijual Beda sama Brio Dia gak punya teknologi rem dengan ABS Ya Lihat tuh Gak ada aktuator ABS nya Jadi udah gitu aja tuh Jadi dari booster rem Dia udah langsung di distribusin gitu aja tuh Gak ada aktuator buat ABS nya Jadi kalo tanpa ABS begini Kira-kira Pak kemana Mobil yang pake ABS sama non ABS Ya That's why Kenapa kita gak Komparasi ke airnya yang baru Karena kita pengen tau nih Sama-sama LCGC Sama-sama punya pengereman yang hemat Tapi ini gak pake ABS Abis itu kita ganti Kampas remnya ke kampas rem Bendix Buat nyobain Kalo pake Bendix Kira-kira Makin pake matau gak Kita akan mulai dari Brio Karena dia punya rem ABS Nih aktuator ABS nya ada disini Bentuknya kayak gini Oke Saksikan terus video ini Karena kita akan mulai dari Honda Brio Oke Kita Masuk ke dalam mobil ini aja Dan mobilnya Ini mobil Cewek ya Warnanya pink-pink gitu Terus disini tuh Ada Beruang Tapi ini cewek-cewek racing nih Karena Manual Kan jarang-jarang ya Biasanya kalo perempuan tuh Maunya naik yang Matic Tapi ini Manual Oke Kita langsung Tes pengreman aja Sebenernya Ngetes pengremennya Ayla tuh agak serem ya Gak pake ABS Brio tuh kalo manual tarikannya enak ya Karena ketolong bodinya yang enteng Padahal Dia mesinnya kan Di bawahnya Honda Jazz 500cc Tapi larinya terutama yang manual enak banget Oke Ini kita ngetes pake alat namanya Draggy ya Alat ini kita taro di atas atap Dia tuh udah 80 Tapi di sini masih 70an Tapi di sini masih 70an Not bad loh Sekali lagi ya Oke 3,15 ya Cuma ini ya Cuma ini ya Dibanding mobil yang tadi itu Lebih deg-degan Oke Not bad Not bad Not bad Sekarang gue bilang Meskipun remnya kecil Tapi karena bodinya enteng gitu ya kan Dan belakangnya masih tromol Jadi Gak terlalu berat dia ngeremnya Ditambah lagi bannya pun juga kecil Jadi memang Pengreman itu Biasanya disesuaikan sama mobilnya Seberapa besar Ya kan Seberapa berat Terus Bannya segede apa gitu kan Ringnya pake berapa Kalau misalkan mobilnya enteng Jadi ya Wajar Dia gak perlu pake Pengreman yang Overkill gitu Sekarang kita pake Aila Jadi kalo gak pake ABS Kita bener-bener ngeremnya harus lurus Kalo gak lurus Melintir kita Bahaya sekali Dan kalo kita pake ABS Kita ngerem Itu kita bisa-bisa sambil belokin Sambil menghindar Misalkan tiba-tiba Kita di tol kan sering tuh Ada tiba-tiba truk ngambil kanan gitu kan Jalur kita kita lagi kenceng Kita ngerem Masih bisa geser gini Itu masih aman Nah ini kita Aila harus bener-bener lurus Karena ini gak terlalu lebar tracknya Kalo misalkan kita Sambil belok melintir Bisa nembok Bahaya Udah nembok Naik mobil LCGC lagi ya kan Bahaya Nah sekarang kita pake Aila Taruh sini draginya ya Pake magnet aman Yuk kita masuk Oke Sekarang kita sudah ada di Aila Kita gak usah Ngomongin 0 ke 100 ya Tapi 100 ke 0 Ini agak serem Karena gak ada ABS nya Jadi kita Bener-bener Stirnya harus lurus Jangan sampai Kita miring sedikit aja Aila ABS off Oh Aduh 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 77 meter Aduh Letご ax Kita udah ngerem selurus mungkin Udah selurus mungkin dari situ seret Ban yang kunci iki Lihat Jadi kalau kita tidak pakai rem ABS Itu benar-benar nge-remnya Mesti dikocok Jangan sampai kunci Kalau tadi nge-rem langsung set Beginilah hasilnya 4,5 Kita bandingin sama data Jebrio tadi ya Yang agak adem nih Kita terangin dulu Udah paling terang Oke Ini 6,197 meter 4,5 detik 3,15 sama 3,19 Gak usahin 3,15 Itu 3,19 aja Itu 4,3,25 Versus 6,197 Bedanya Hampir 20 meter Jadi Sangat berbahaya sekali Kalau kalian mendadak Mobil yang tidak ber ABS Lihat tuh sepanjang itu tuh Tuh Kita udah nge-rem seluruh semungkin Heboh ya tadi ya Asepnya Itu pasti bahannya botak tuh Sepanjang itu loh Dari situ tuh Itu kalau Itu kalau kita nge-rem agak belok dikit aja Melintir Membok kita Sebenernya bisa si ABS nya diakalin pakai ini Iya Pakai muscle memory Mascle memory Tapi Untuk mendapatkan hasil yang compare Apple to Apple Itu sulit sekali ya Iya bener Luar biasa Luar biasa ya Jadi yang ini Kita langsung pensiunkan saja Tidak perlu ditest lagi Iya Jadi tadi Ichan bilang Lu coba sekali lagi deh Pakai muscle memory gitu ya Tetap aja sih serem sebenernya ya Iya tetap Cuma ini buat kita perbandingan Apple to Apple Sebelum sampai sudah pakai kapas Bendix Kayaknya Itu bukan tergantung dari seberapa Pakem dari remnya Tapi seberapa pinter kita ngocok remnya Ngocok remnya beneran Main feeling Main feeling Dan Mending kita coba dulu ya Lebih Pendek jaraknya atau enggak Kalau kita Pakai feeling remnya ya Iya Iya Bismillah Menyeram kan Dug-dugan tadi Hahaha Tapi harusnya sih aman sih Karena track nya kan safe kan Iya tapi kalau melintir kan Karang kiri tembok ya Ini slope bawah Bisa guling malah Mending setirnya tetap lurus aja Iya setirnya tetap lurus Jadi dia aja miring Ya ikan Nah Terus tadi kan kita ngerem ngelock ya Sekarang ada Dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug Gitu Kenapa? Karena bagian pas tadi kita ngerem Terus ngesot Itu tuh dia jadi Bannya ke patas Jadi bannya udah gak bunder Bannya bunder Ada garisnya gitu loh Hahaha Maka pas jalan udah Dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug Gitu Iya Kenapa gue bisa bilang gitu Karena gue waktu itu pernah Waktu Balapan gue ngerem Terus ngeblok Karena kalau Balapan tuh biasanya Abisnya dicopot ya Jadi bener-bener Kita harus pake feeling Ngeremnya Terus waktu gue Ngeblok Habis Selesai ngeblok Jalan Ya gitu Jadi duk-duk-duk-duk-duk gitu Oke Bisa ngeranya Beda banget ya Antara speedometer sama ini ya 60 Dia masih 55 70 Oke 100 Wih 3,59 Bedanya hampir Satu detik Coba liat berapa meter 48,93 ya Jadi Kalau dibandingin sama Brio tadi Mana ya Jauh sih 3, Ini aja invalid tulisannya Oke Kenapa invalid ya Oh karena Slopnya lebih Dari 1% Kayaknya bukan Slopnya lebih 1% Dari tadi Semua mobil yang kita coba Itu Slopnya mungkin 0,25 atau sekian Mungkin karena Dia terlalu Nukik ya Dia kan suspensinya Terlalu lembut Terlalu Ini ya Apa namanya Goyang gitu ya Makanya dianggapnya Dia turunan Padahal enggak Oke Kalau gitu kita ganti Biar valid Jangan taruh diatas Kalau diatas Ya mungkin kan Movementnya lebih berasa ya Kita coba taruh di bawah Disini Oke Kena enggak tuh Aman Oke Kerasa banget Pas lagi kenceng Gara-gara-gara Gara-gara tadi ngerem Ngeblok Kepapas tuh Bannya tuh Ini pake feeling Bener-bener feeling nih Wih 3,41 Lebih bagus dari yang tadi Ini valid gak? Ah invalid lagi dong Kenapa jadi invalid ya? Apa karena gue nge-ramnya Gue kocok-kocok Jadi Dia ngerasa kayak Grafiknya itu Salah Yang tadi tuh 100 ke 0 Gara-gara slope Oke Jadi kalau ditaruh di bawah Itu low satellites ya Serba salah ya Pokoknya Kurang lebih kayak gitu lah Yang tadi Itu invalid karena Terlalu non-kick Yang kedua Invalid karena Low satellites Ditaruh bawah Jadi emang drag ini Gak boleh ditaruh bawah Harus taruh di atas Oke Kita anggap Kurang lebih Seperti itulah ya Karena Se-invalid-invalidnya Menurut gue sih Paling bedanya cuma berapa Sekarang kita mau ganti dulu Kampas remnya Pake kampas rem Bendix Kita akan ke B-Quick Di Cikarang Yang deket dari Circuit Bridgestone Di Karawang Yuk let's go Sekarang Kita udah sampai di B-Quick Cikarang Kita udah lepas Bannya sama Kampas remnya Kita mau ganti Kampas remnya Pake punya Bendix Nah ini Bendixnya Kita pake yang General City Citynya itu artinya Ceramik Teknologi Nah ini Bentuk kampas remnya Seperti ini Nah ini biru-birunya Ini adalah Blue Titanium Stripe Dimana Kalau kita ganti Kampas rem Biasanya kan suka Inrayen dulu ya Suka ngebuggle dulu Untuk keras Ngelonong Nah karena dia punya Titanium Stripe ini Itu gak kejadian Jadi pas kita ganti Langsung bisa pakem Kayak rem yang udah mateng Nah terus di bagian belakangnya Dia tuh ada Plat Rubber Shims Namanya Jadi ini adalah Plat baja Dengan lapisan karet Ada depan sama belakangnya Tapi ada juga yang gak punya Plat seperti ini Dia rubber shimsnya Langsung nempel di Kampasnya Fungsinya buat apa? Buat mengurangi Suara bunyi-bunyi Jadi gak semua bunyi itu Dari depan kampas Nah jadi itu teknologi Yang ada di Bendix Teknologi rem pesawat Hadir untuk mobil anda Terus di bagian sini Juga ada indikator Kapan kita harus Waktunya ganti Kampas rem Jadi beberapa orang bilang Kalau kita mau ganti Kampas rem itu Dilihat dari garis ini Kalau garisnya udah habis Itu harus ganti Tapi enggak Nah di Bendix itu Dikasih tulisan replace Di sini Ini fungsinya Untuk ngebuang debu Dan kembali lagi Tergantung mobilnya Seperti apa Gak semua mobil Kampas remnya ada Garisnya seperti ini Kalau gak ada Gimana cara ngeliatnya? Ya dari sini Nah sekarang kita mau ganti dulu Abis itu kita tes lagi Di Circuit Bridgestone Yuk Sekarang 90 100 Oke Kita dapat 3,02 Wih Ini masih pakai Titanium Stripe loh Artinya Masih Inrayen Ya kan Cuma Inrayennya itu Karena ada Titanium Stripesnya Gokil Bendix Cakep 4,288 Sekali lagi nih ya Oke Percobaan kedua Masih pakai Titanium Stripes tadi Wih 2,89 The best so far Jauh banget ya ini ya 40,93 meter Nice Nice Abis ini kita mau balik ke Aila lagi Setelah diganti Kampas rem Bendix Soalnya Mobil ini harus Dibawa Jalan dulu Direm-rem terus Biar sih Titanium Stripesnya Abis Dan kalau Titanium Stripesnya Abis Si Bendix tuh Udah ngitung Berarti Remnya udah mateng nih Udah gak perlu Direin lagi Gitu Karena mobil Kalau kampas rem baru Biasanya tuh ngebuggle Pasti deh Jadi di remnya tuh Gak enak Keras dan gak pakem Nah kalau Bendix punya Titanium Stripes Langsung Jadi bener-bener Teknologi rem pesawat Ada di mobil kita Bayangin kalau misalkan Kita landing pesawat Terus Pilotnya bilang Nanti Landingnya Hati-hati ya Soalnya Remnya baru ganti Kan kita takut ya Remnya gak pakem Nah di Ayla ini Yang baru kita ganti Ke ampas rem Pake Bendix ya Oh iya remnya jadi enak sih Kan tadinya tuh Remnya dalam ya Sekarang remnya jadi Lebih deket gitu Sama gigitnya tuh Jadi lebih enak Oke Sekarang kita gaspol Nanti kita akan Nanti kita akan Ngerem Tapi Seperti yang gue bilang Catetan nih ya Distancenya gak bisa Diukur secara akurat Karena ini Tergantung gimana Kita ngeremnya ya Bener-bener harus Pake feeling Mungkin ini gak Menunjukkan Seberapa hebat Pengeremannya Karena dia gak punya ABS Jadi bener-bener Ini kembali ke drivernya 100 3,52 Lumayan sih Tapi tadi sempet Ngelock ya Ngelock gue lepas Baru gue iniin lagi Emang sih Jadi lebih gigit ya Jadi Karena gue tadi Pake feeling yang sebelumnya Ternyata ketika Ganti Bendix Dia lebih cepet Gigitnya Sehingga lebih cepet Ngunci Makanya Ngebrakenya harus Lebih smooth Dibanding tadi gue coba Yang percobaan kedua ini Setelah Pake ambas rem Bendix Sekarang kita Percobaan kedua Jadi gue udah Udah nemu Polanya ya Aduh makin kerasa Dag-dug-dag-dugnya Ayo Aila 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 Ampe gak nih 100 3,4 3,46 lebih baik Iya Jadi bener-bener remnya Karena lebih gigit ya Emang yang Bawaannya Emang kurang gigit sih Jadi Ini tuh masih tebal Kembangnya loh Tiba-tiba di bagian sini Botak Bener-bener sebotak itu Jadi waktu kita Nge-rem itu Bener-bener dia Nge-papas Makanya pasti jalan bunyi Duduk-duduk-duduk Karena sininya Botak Luar biasa Nah Ini Ichan Baru Selesai Ichan menemukan hal yang menarik Ketika abis diganti Kapas rem Bendix Kok bisa Sampe Beras begitu Kan Kan kita Ngetes sampe maksimum Biar blue titaniumnya Kan ilang tuh Nih Sampe Udah sep ya Sama Ichan ya Di tas sampe segitunya Biar titanium strapnya Ilang Kalo titanium strapnya hilang Itu berarti kita Sudah pake Kampas rem yang sesungguhnya Yang pake Teknologi ceramic tadi Dari Bendix Nah Satu hal yang Ichan nemu Di semua mobil Tadi ada veloz Segala macem Di video sebelumnya Kalo diganti Kampas rem Bendix Jadi Piringannya Mengkilap Jadi bersih Kayak debu-debunya Dirontokin ya Ayo 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 Jadi Kita tuh Ngetes mobil tuh Bener-bener kita tes Kampas remnya Bener-bener kita tes Ya Sampe berasep Hahaha 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 Emang Ichan tuh Kalo Nyiksa itu luar biasa ya Nah enaknya kalo Rem ABS Udah kita langsung Rem aja Injok pol-polan Wuh 2,99 Hahaha Iya cuman Masih belum bisa kayak Waktu pake titanium ya Jadi Setelah kita coba gitu ya Memang dari kapas standar Ketika kita ganti ke Bendix Itu rasanya jauh ya Eee Feelingnya Pedal feelnya Rasanya kayak Langsung berubah jadi kayak Mobil Eropa gitu ya Bisa di feel gitu Dan gigitannya enak Nah Cuman Ini ada sedikit anomali Karena ketika pake titanium stripe Itu bisa dapet tangka yang bagus banget 2,89 gitu kan Nah Setelah di break in sama Ichan gitu ya Hasilnya Itu sedikit mundur Tapi tetep lebih bagus dibandingkan dengan Eee Itungan kita waktu masih standar Jadi Kalo gue bisa ngasih kesimpulan sih ya Ketika kita pake Bendix Itu Ngerem Makin enak Ya Vila makin dapet Makin pakem Ditambah Gak perlu break in Udah bisa Langsung dipake buat ngerem Kita gak perlu nunggu Di inrain dulu Biar dia gigit Biar dia ngeplak Udah dari awal Langsung bisa dipake buat ngerem Nah Jadi gak ada tuh Nah dulu ini baru Ganti kampas rem Masih glosor gitu Gak kejadian di Bendix Gila ya Cakep ya Cuma modal ganti kampas rem Honda Brio Rasanya langsung berubah banget remnya Oke lagi Percoba yang ketiga Aduh Duk-duk-duk-duk-duknya makin berasa 90 100 Aduh Ini bagusnya harusnya nih 3,15 Sama sekali gak Ini loh Udah sama kayak Brio loh ini Wuih Cakep 43,38 meter 3,15 Nah tadi Jadi ternyata setelah Gue makin lama makin ngerti Cara bawanya Ngeremnya harus makin halus Gitu ya Dapet tuh 3,15 Cakep Oke Jadi setelah kita nyobain Mobil yang dengan ABS Dan non-ABS Ya Haduh Gue bersyukur sih Kalau kalian ya Orang-orang Indonesia Sekarang udah mulai Concern sama safety Dan ketika Memutuskan untuk membeli Mobil baru atau bekas Mengutapakan mobil Yang ada ABS nya Karena Kalau kita pakai mobil Yang non-ABS Susah sekali Buat ngerem Yang bagus Karena kalau kita lagi Ngerem mendadak Yang namanya orang panik Itu kan refleksnya Sekenceng mungkin kan Beda sama kita lagi balapan Kalau lagi balapan Emang refleks kita Bagaimana ngerem yang enak Yang kenceng Yang bagus Dan yang kedua Kita pakai sepatu balap Yang Soalnya tipis Jadi ketika kita nginjak Itu feelingnya lebih berasa Dibandingkan kita pakai Sepatu yang kayak gini Pasti ntar komen Tumben bukan crocs ya Awas tuh Dan mobil ABS Itu enak banget Kita ngerem Mau bagaimanapun Posisinya Antara pengereman Satu, dua, tiga Itu perbedaannya Nggak terlalu banyak Nggak nyampe 0,5 detik Nggak nyampe Jadi Kalau tadi kita coba Sebelum pakai bendix Dapatnya Tiga koma sekian Tiga koma sekian Ketika pakai bendix Dua koma sekian Dua koma sekian Perhatikan deh Jaraknya tuh Nggak terlalu jauh beda Sedangkan Pakai non-ABS Meskipun kita udah terlatih ya Udah mencoba Bagaimana nge-rem Sebagus mungkin Tanpa ABS Tetap Hasilnya Seperti itu Jadi Buat teman-teman Belilah mobil-mobil Yang menggunakan Rem anti-lock braking system Karena yang namanya Musibah Atau tragedi Itu kan kita Nggak bisa prediksi Tiba-tiba Depan kita rem Medadak Segala macem Belom lagi Kalau jalan licin Rem ABS Kita Ngindalin obstacle Sambil nge-rem Masih bisa Yang ini Melintir kita Kalau melintir Bisa kena kiri kanan Gue aja disini takut banget Kalau melintir Kena tembok Jadi buat teman-teman Belilah mobil yang ber-ABS Dan terima kasih buat ATPM Yang sudah meluncurkan Mobil-mobil terbaru Sudah menggunakan Rem ABS semua Rata-rata ya Hampir semuanya pakai ABS Dan Untuk bendix Ini luar biasa Karena Terbukti ya Baru kita ganti Kampas remnya Udah bisa langsung dipakai Buat nge-rem pakem Teknologi titanium blue stripe nya Itu kita coba di MPV Yang video sebelumnya Sama yang ini Tetap sama-sama bagus Jadi Nggak perlu takut lagi Eh Kita baru ganti kampas rem Bawanya hati-hati ya Soalnya kalau nge-rem Nge-loyor Nah kalau pakai bendix Nggak kejadian tuh Bendix Teknologi rem pesawat Hadir untuk mobil Anda Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di vlog Sampai jumpa di vlog Sampai jumpa di vlog